Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat kernak semua hari ini saya sekarang berada di salah satu rumah teman saya tau bono ini nanti saya mau ke salah satu peternak bebek yang ada di kawasan Kanigoro Blitar kebetulan hari ini saya dingin diminta kesana karena saya ada cesa tertentu itu mau keren pakan kebutuhan bebek disana ini ternaknya namanya Mas Rija yaitu pemuda peternak bebek yang sukses di daerah sana saya salit setelah sudah sudah kesana benar-benar areanya itu bagus untuk peternak bebek dan juga bagaimana atau manajemen yang bagus disana untuk bisa digali ilmunya seperti apa dan bisa ditularkan ke temen-temen yang lainnya khususnya peternak bebek atau ternak ayam teman-temen nggak masalah karena sistem manajemennya seperti apa itu bisa dibagikan ya bos sudah siap mau meluncur belum Wow ini teman-teman mau ngutil dulu oke nanti lanjut ke video kesana saja ini cuma kalian sebagai salam pagi ini Oke next video Hai Khalid kenapa kok nangis loh my god masak-masak masak nopo nikibo eh wah ini kayaknya baunya harum dan masa Wow masak tempe yang dibalut dengan daging daging sapi seperti apa rasanya Oh daging koro tapi termasuk jenis daging kayaknya teman teman-teman saya namanya bosyanta sudah siap teman-teman kita lanjut dulu meluncur ke lokasi peternak Oh iya enggak wang gendeng nih wang gendengnya lupa mobil kita ini bosyanta juga ternak kambing yang teman-teman itu orangnya ini ya iyalah kambingnya banyak berjumlah tiga ekor indukannya tapi punya peranakan dua lari itu usaha ternak kambing tapi sebenarnya dia ingin ternyak ayam ini dulu kandang ayam joper disulat jadi kandang ayam kandang ayam kandang kambing kandang ayam apa nih bos buat hiburan ini adalah len pimpong ya buat olahraga sore biar sehat tapi ini rambutnya seperti bola pimpong juga ya baguslah sampai menghayati diriapikan dulu karena mau buat keluar mobilnya nah oke kita berangkat dulu masuk sebentar lagi kelihatannya mau sampai teman-teman ke rumahnya Mas Rizal peternak saya bebek saya di sini ditemani bersama dua teman saya salah satunya yang di tengah itu si bocil bahaya sukanya merokokin aja ini dan bukan-bukan terus-terus-terus dan satu lagi si upin tapi ibnnya nggak ikut ini biasanya bulan bersama sama bertiga kalau enggak ya cuma berdua sama si ibn oke lanjut perjalanan sudah lagi nyampe kurang berapa kilometer saja dari sini mudah-mudahan orangnya di rumah sudah menyiapkan kopi dan teh hangat oke next nah akhirnya sampai juga teman-teman saya turun ke rumahnya Mas Rizal mau lihat langsung ke kandangnya cari dulu orangnya lo Mas Assalamualaikum udah ini orangnya nggak ada teman-teman ini bebek packing umur berapa ya ini nanti tanya dulu ke Mas Rizal ayo Mas ini jajah video ini Mas selamat kipun kabarnya umur berapa Mas ini mas bebek packing ini 4 sehat sehat-sehat mas ya ya Assalamualaikum ini rumahnya Mas R Izal teman-teman yang mau belajar budidaya bebek packing Tiffany tempatnya nih ceritanya nih Mas Rizal saya kenal sangat pemuda Saya Fenty 1953 untuk berterna bebek packing Bedaging di sana tempat kandangnya Assalamualaikum Assalamualaikum Cik bodoh mas Sowi mas ya gak rene Setahun ya Oh mas Aduh Kameranya Ketatap Ini pun kabarnya mas Sehat selalu ya Sekeluarga Amin Usahanya lancar Sejauh ini Adang-wenak kadang anggel Kemarin mas Masalah pandemi-pandemi Tetap lancar mas ya Panen molor Tapi untuk harga bebek packingnya Terjun Nah ini Walau harga terjun Ini teman-teman mas Rizal ini tetap bisa bertahan Apa rahasianya dari Berternak bebek packing sampai Mas Rizal ini Kalau dikatakan saya Katakan bukan rugi ya Malah terlihat stabil Sampai sekarang juga Terus Lancar ya Waalaikumsalam Monggo Monggo Duduk dulu Hari ini malah betok mas Malah betok Berapa mas kira-kira harganya Harga panen hari ini Hari ini harga panen 2.1.2.2 lah DUD ini kan DUD Yang kemarin pas waktu harga jatuh DUD obralan Obralan Wah Pas rezeki mas ya Alhamdulillah Berarti sekarang per kilo 2.1.2.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 Oh no 2.1.2 Itu harga segitu Harga bagus Atau mungkin standar-standar Dari bulan kemarin Sebelum pandemi Stabil Stabil ya Tapi Menengah ke atas Menengah ke atas Tapi yang Untungnya DUD yang Harganya kemarin Pas obral Obral panennya mas Trendnya naik Naik Alhamdulillah Moga-moga Rezeki bulan ini ya Bulan-bulan ini Bisa untuk Mas Rijal Membahagian keluarganya Amin Saya doakan Mancar terus Oh iya Saya mau tanya lagi mas Rahasia yang kemarin Waktu pandemi Kan harganya Enggak semua Enggak semuanya Itu Hancur ya Mungkin ada Petelur yang sempat Trend naik Naik juga Tapi akhirnya jatuh juga Tapi pukul rata lah Enggak Bebek Enggak Petelur Broiler Jopper Jantan Semua kan hancur Nah ini Rahasianya mas Rijal sendiri Sampai Bisa berhasil Melewati Tantangan seperti itu Nah Coba Saya mau Tahu rahasianya Seperti lah Mas Cerangnya Kedul-dulai Modal double Modal double Bertahan Bertahan Terus Saya lihat Postingannya Kemarin Sampai dijual Karkas Terus Di Posting di Media sosial Ungkepan Ungkepan Jadi Bu Dijual Dengan Karkas Terus Dimasak Bukan Oh ini Upin-upinnya Mas Tapi Kameranya Mas Kotorannya Garin Kemarin Dijual Dagingnya Untuk Menghindari Kerugian Menyerap Menyerap Pokoknya Kembali Kembali Modal Gitu Atau Bertahan Ya Sikat Nonton Bisa Ganti Ganti Hanya Bisa Lai Sabu Sampai Pakan Pakan Sampai 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 Sampai